Enam hari menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober tahun 2024, isu penyusunan kabinet makin dinamis. Perubahan terjadi pada beberapa kursi Menteri Pentin, Menteri Keuangan, yang sebelumnya akan diisi Budi Gisadikin BGS. Ternyata sudah hampir pasti akan dipercayakan kembali kepada Sri Mulyani, BGS tetap Menteri Kesehatan Menkas. Beberapa nama terpentam, termasuk Silmi Karim. Isu penyusunan kabinet ini menjadi daya tarik menarik buat publik, apalagi jadwal pengumuman kabinet yang direncanakan akan diumumkan pada hari, yang sama dengan pelantikan Presiden Prabowo makin dekat. Pertemuan 90 menit antara Prabowo Subianto dan dua orang kepercayaannya. Submi Dasko Ahmad dan Presid Kiyohadi dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabu Mingraka pada Minggu 13 Oktober 2024 di Solo diyakini juga membahas susunan kabinet. Sejumlah pertemuan pimpinan partai politik dengan Prabowo juga mewarnai dinamika politik 10 hari terakhir ini. Antara lain pimpinan Majelis Syuruh PKS yang menemui Prabowo di Kertanegara pada Jumat 11 Oktober 2024 yang secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Diyakini pertemuan itu juga membahas mengenai susunan kabinet. Susunan calon menteri yang awalnya sudah cukup kuat ternyata berubah dalam 10 hari terakhir. Mantan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto yang saat ini masih menjabat Menko Perekonomian tiba-tiba hilang dari calon kuat Menko Perekonomian. Air Langga digeser oleh Ketua Umum GPPP Ain yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan, Suwakif Lihasan. Posisi penting yang berubah adalah kursi Menteri Keuangan. Nama BGS yang sebelumnya sangat santer mengisi jabatan bendahara negara ini tergeser oleh Sri Mulyani cukup mengejutkan karena sebelumnya Sri Mulyani sudah beberapa kali menyatakan pamit. Termasuknya nama Sri Mulyani disebut-sebut bagian dial politik dengan BDIP yang akan digandeng Prabowo. Namun isu lain menyatakan bahwa Prabowo menginginkan stabilitas di Kemenview yang dinilai sudah berjalan baik, apalagi Thomas Jiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan akan diposisikan dalam jabatan yang sama di kabinet mendatang. Masuknya kembali nama Sri Mulyani juga seiring batalnya dipecahnya Dican Bia Cukai dan Dican dari Kemenkang. Awalnya Bia Cukai dan Pajak akan dijadikan badan sendiri bernama Badan Penerimaan Negara.